Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tribuners dan Sobat Warta Kota, bertemu saya kembali dengan Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan Pemimpin Redaksi Warta Kota, Pemimpin Redaksi Tribun Bekasi, Tribun Bogor dan Tangerang. Jadi numpuk ini. Tribuners, siang ini kita akan bincang-bincang santai tetapi serius, nanti akan banyak gelap tawa dengan Bupati kita, Bupati Karawang, Teteh Dr. Selika Nurhadiana. Mudahnya dipanggil Teh Seli. Selamat siang Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bangunmu sehat. Sehat, Alhamdulillah. Teman-teman, agar suara kami lebih bening, izin buka masker, baru tadi sudah tes. Alhamdulillah negatif semua. Aman ya, kita semua. Teteh, terima kasih menyambut kami. Sama-sama, bang. Ini pertemuan kedua, tapi yang pertama, April 2021, eh 2020, dua tahun lalu, saatnya Seli baru... Pertama kali ya, COVID. COVID, ya. Kalau saya tak salah, sekitar tanggal 24 Maret ya, masuk rumah sakit dulu. Teteh, bagaimana sekarang Karawang? Kondisi terkini menghadapi COVID. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Tribuners ya, juga Warta Kota, Bang Domu. Terima kasih loh, sudah berkunjung ke Karawang. Siap, siap. Tentunya, kalau bicara masalah Karawang hari ini, kita tahu lah bahwa per Februari pada bulan ini, memang situasi Karawang dengan varian yang baru Omicron ini, ya cukup mengalami fluktuasi kenaikan. Level berapa? Di sini kami level 3. Level 3, oke. Ini memang terjadi di Karawang dengan klaster industri. Karena memang di sini banyak industri. Industri, ya. Jadi memang banyak potensi-potensi orang bekerja dalam satu lingkup kerja yang memang mengharuskan. Mereka berkumpul. Jadi, klaster industri ini yang menjadi klaster keluarga atau sebaliknya, klaster keluarga ini akhirnya membawa ke klaster industri. Makanya, dinamika Karawang ini memang cukup mungkin berbeda dengan daerah lain. Tapi kalau sejauh ini, alhamdulillah, semuanya situasi cukup terkendali. Walaupun PPKM level 3, ini kan maksudnya sebagai antisipasi kami, ya. Dan juga diberikan oleh pemerintah pusat dengan dasar-dasar, tentunya data terkait masalah bor dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini, alhamdulillah, situasi cukup terkendali dengan bor rumah sakit relatif di angka 20 persenan. Jadi, mereka lebih banyak yang memang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi, walaupun agak pluktuatif, tapi amat terkendali saat ini, ya. Alhamdulillah. Tribuners dan pemirsa sekalian, tesel ini masih mudah, lihat. 42 tahun lho, beliau. 42 ada ya? 42. 42 ya? Ya, udah cukup. Nanti akan kita ulas. Tapi di segmen berikutnya, kita akan ulas bagaimana sih fakta tentang teseli yang sudah anggota DPRD usia 29 tahun dan wakil bupati termudas Indonesia, umur 30 tahun. Tapi nanti di segmen kedua, kita akan masuk ke situ supaya teman-teman penasaran. Teh, hasil pemilu 2020, teseli dan Kang Ajaib, pemenang di Karawang. Berarti ini sudah dua tahun ya. Bahkan kalau dirunut ke belakang, nanti juga akan kita bahas, beliau ini sudah tiga periode jadi bupati. Nah, pertanyaannya sekarang, prestasi apa yang kira-kira sudah bisa ditorehkan pada periode ketiga ini? Ini sebenarnya tahun kedua, di periode kedua. Periode kedua, tetapi karena pernah PLT ya? Iya, tapi PLT kan tidak dihitung ya. Betul, betul. Jadi kalau bicara prestasi, saya rasa nggak cocok saya bicara hari ini tentang prestasi. Tapi karena memang kita berkewajiban terus memberikan perbaikan-perbaikan di Karawang. Yang pertama memang kami fokus target di 2022 ini adalah infrastruktur. Kita tahu pandemik ini menyebabkan ada beberapa reko-fusing anggaran. Kita fokuskan ke penanganan COVID. Sehingga memang beberapa program kami ya sedikit mengalami, bukan hambatan ya, tapi berhenti dulu sebentar lah. Betul, tertunda lah ya. Tertunda lah, tertunda lah, itu maksudnya tertunda ya. Jadi tahun 2022 ini kita mulai lari lagi. Jadi memang banyak program-program yang memang dari tahun periode pertama sampai periode hari ini, ada yang baik kami lanjutkan. Jadi program seperti yang pasti adalah perbaikan infrastruktur. Dengan kewenangan kami, pemerintah daerah ya. Jadi infrastruktur dan kewenangan pemerintah daerah ini adalah poros desa, poros kecamatan. Hampir kurang lebih 87 persen, ya 87 persen udah beres. Jadi sisanya tinggal 13 persen lagi. Terus yang kedua, misalnya jembatan. Jadi jembatan-jembatan juga kami selesaikan. Terus rulahu rumah layak huni. Pertahunnya ini kami ada 1320 unit. Di periode kedua, memang saya menjanjikan satu desa lima. Jadi kurang lebih ada 1650 unit. Konkretnya kayak apa itu? Konkretnya adalah kita memberikan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu. Tapi mereka harus punya lahan sendiri. Kami bangunkan rumah, anggarannya 41 juta, udah dipotong pajak. Dan itu ternyata antusias respon masyarakat itu sangat baik sekali. Jadi rumah-rumah yang hampir robo, atau rumah-rumah yang dari bilik-bilik. Ini memang kami selesaikan di periode pertama kurang lebih sekitar hampir 7000 unit rumah. Kami selesaikan. Di luar bantuan dari provinsi ya Pak Gubernur. Karena paduan Pemprov juga ada. Tapi ini adalah dari APBD Murni. Kriterianya untuk bisa mendapatkan itu tadi rumah? Ya pasti tidak mampu. Tidak mampu. Jadi dia nanti ada pengajuan dari desa. Yang targetnya adalah masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu pasti mereka memiliki yang misalnya surat keterangan tidak mampu. Punya KIS ya. Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar. Dia penerima BPNT, penerima-penerima bantuan dari pemerintah. Itu menjadi sasarannya. Tapi mereka harus punya lahan sendiri baru kami bangunkan. Jadi itu Rulahu. Termasuk juga relokasi abrasi. Jadi kami di daerah utara ini ada yang abrasi. Kami sengaja beli lahan, alhamdulillah 3 hektare ya. Kita bisa beli lahan. Jadi masyarakat kami yang terkena dampak abrasi, akhirnya rumahnya tergerus. Terus dengan akhir kita relokasi. Itu insya Allah 2024 kami selesaikan sampai tuntas. Karena memang secara bertahap. Baru di tahun 2021 kemarin itu sekitar 40 unit rumah. Terus nanti kita akan tambah dan kita akan selesaikan kurang lebih sekitar 200 lah kakak yang kita relokasi. Ada Karawang cerdas, jadi beasiswa. Beasiswa oke. Jadi sekarang ini anak-anak Karawang itu yang kuliah. Kalau di Karawang ini bisa negeri, bisa swasta. Kalau di luar Karawang itu hanya negeri dulu. Hanya negeri ya. Sama yang di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Cairo, Mesir. Itu kita kasih beasiswa. Syaratnya harus orang Karawang. Terus dia minimal IPK 3,25. Tapi ternyata anak Karawang ini pintar-pintar. Bang, jadi ternyata IPK mereka itu 38, 37. Jadi makanya walaupun minimalnya 3,25. Yang 3,25 malah nggak bisa dapat. Karena kita kan memang kuotanya terbatas hanya 400 orang lah per tahun. 400 orang per tahun. Tapi kita selesaikan mereka sampai lulus di semester 8. 400 orang per tahun level sarjana. Level sarjana. Level sarjana. Dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu responnya sangat luar biasa. Jadi memang tidak besar. Tapi minimal kalau kemarin kita di 12 juta per tahun ya. Kalau sekarang karena kuantitinya kita pengen nambah di angka 9 juta per tahun. Termasuk juga kita beasiswa buat anak-anak SMA-SMK. Karena SMA-SMK sekarang menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi kan. Bukan kami. Tapi karena ini adalah orang Karawang. Kadang-kadang masyarakat Karawang, Nah akhirnya kami memberikan kurang lebih sekitar 8 miliar ya. 8 miliar ya. Untuk SMA-SMK sekarawang. Jadi kita juga bantu nilainya 1,4 juta per tahun. Wih teh. Sorry ini menarik. Karena biasanya di media sosial itu dicari orang. Di media sosial biasanya. Yang tadi untuk 400 orang per tahun senilai 9 juta. Kalau awal 12 juta ya. 12 juta. Tapi karena sekarang jumlahnya diperbanyak. Supaya semakin banyak pemerataan mungkin ya. Apa syarat dan ketentuan? Syarat ketentuan yang pasti harus orang Karawang. Orang Karawang. Jadi syaratnya dari akte kelahiran. Lahirnya di Karawang. Oh lahirnya. Dan KTP? Oh karena KTP belum ya. Mungkin belum. Udah dong kan. Karena dia kan udah kuliah ya. Oh udah masih. Oke ya oke. KTP Karawang. Akte kelahiran KTP? KTPK nya minimal 3,25. Oke. Atau yang tidak mampu. Jadi kalau yang gak prestasi misalnya 3,25. Tapi gak mampu kita kasih. Tapi kalau misalnya ternyata dia mampu berarti kita pakai. Ada rumusnya ya. Oke oke. Berarti di atas biasanya 3,25. Kalau yang berprestasi yang 3,8. 3,9. Jadi kita sekolahkan sampai tamat. Artinya. Sampai tamat ya? Sampai tamat. Jadi tapi kalau mereka turun ternyata IPK nya kita gak kasih. Oh jadi kalau di bawah syarat 3,25 drop. Kalau dia turun ternyata prestasi kita gak kasih. Oke. Kita berhentikan. Oke. Tapi nanti misalnya dia di semester selanjutnya. Oh bisa bagus lagi. Kita bisa kasih. Keren, keren. Berarti sampai katakan kalau dia kuliah 3 tahun ya 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Iya makanya benar. Makanya di awal penganggaran kami, kami pasang pagu 5 miliar. Berarti di nanti semester yang kedua, berarti ada 2 kali lipatnya 10 miliar. Karena ada yang masuk lagi nih. Misalnya kita mulai di semester 3 bang. Oh semester 3 ya. Jadi semester 3 ini harus minimal 3,25. Jadi bukan di semester pertama. Oke. Jadi di semester 3 kita pagu 5 miliar. Di semester 4 kita berarti 10 miliar. Karena kan nanti ada yang semester 3 baru. Baru lagi ya. Oke. Jadi kita memang total kurang lebih sekarang sudah di angka 20 miliar. Dan itu karena responnya bagus, makanya kita hasil diskusi. Dan dengan teman-teman perguruan tinggi. Karena kita kan ada MOU, kerjasama dengan semua perguruan tinggi yang memang kami berikan beasiswa buat anak-anak didik kami. Makanya gimana nih teh? Karena ini animonya sangat bagus. Gak apa-apa deh kita dikurangin aja jumlahnya ya. Cuman jumlah uangnya, cuma kuantitinya ditambahin. Makanya jumlah orangnya dibanyakin. Orangnya ya dibanyakin. Sejauh ini sudah ada berapa orang yang lulus? Adakah terdata kira-kira? Ada, ada. Ya anggap aja lah kalau misalnya kita 400 orang. Berarti aku ini kebijakan ini tahun 2000, karena oncernya itu 2018 kalau nggak salah. Jadi udah 4 tahun berjalan. Berarti sudah 4 tahun. Berarti kalau misalnya dia udah semester 3, berarti 1 tahun setengah, berarti 2020 udah ada yang lulus. Betul dong. Jadi kurang lebih sekitar mungkin kalau sampai 2022 ini ada 1.200 orang. Dan sekarang ada program baru, Karawang Cerdas namanya. Karawang Cerdas ini buat Hafiz Zoh, buat penghafal Quran. Kita kasih juga. Jadi beasiswa buat para penghafal Quran. Kalau yang tadi umum. Umum. Untuk beasiswa juga? Beasiswa yang orang tuanya meninggal karena Covid. Oke. Itu besarannya? Memang 1,4 juta per tahun. Oke sama dengan SMA ya tadi berarti. Jadi kalau misalnya satu keluarga, ternyata kemarin ada yang tiga orang misalnya bapaknya meninggal karena Covid. Berarti ya aku 1,4 x 3. Jadi setiap anaknya dikasih. Jadi nggak satu keluarga cuma satu kita kasih nggak? Selama anak itu memang di bawah 17 tahun. Dan memang orang tuanya meninggal karena Covid. Karena pandemik ya. Kita berikan beasiswa itu. Kalau tadi di Sarjana sekitar 20 miliar per tahun. Lalu di SMA-SMK 5 berarti sekitar 25 miliar per tahun ya minimum ya? Untuk beasiswa saja ya? Plus 8 miliar buat SMA-SMK. Jadi kalau kuliah itu hampir. Ini besar ya Bang. Sampai mungkin 33-33 miliar ya. Apa yang menasari tes saya lisee nggak sangat perhatian di beasiswa? Buat saya pendidikannya utama ya. Pendidikannya yang akan mengantarkan orang ini. Mereka ini akan menjadi seseorang yang lebih bisa bermanfaat bagi dirinya. Dan juga bisa mengangkat derajat keluarganya. Dan juga memiliki bekal keilmuan ketika mereka dewasa nanti. Menurut saya. Ya karena itu sumber dari misalnya dengan pendidikan yang baik diharapkan. Mereka derajatnya naik. Artinya mereka secara ekonomi berdaya. Artinya mereka bisa menghidupi keluarganya minimal. Artinya mereka minimal bisa berdikari terhadap dirinya. Jadi saya pikir pendidikan ini sektor yang paling penting. Secara pribadi apakah pernah ada histori di masa lalu keluarga atau saudara yang tidak mampu sehingga ini menjadi semangat untuk teseli membuat kebijakan ini? Atau orang lain lah yang pernah dilihat seperti itu? Ya banyak ya. Jadi kalau saya ini kan sering turun ke lapangan. Kadang-kadang mereka ini terkendala biaya. Terkendala sesuatu hal terpadahal mereka memiliki niat juang atau semangat juang untuk sekolah yang tinggi. Tapi mereka terkendala biaya. Walaupun hari ini alhamdulillah pemerintah ini membebaskan. Membebaskan semua SPP. Sampai SMA ya. Jadi SD SMP pemerintah mewajibkan misalnya pemerintah daerah. Kabupaten SMP ya. SMP SMP. SMA Provinsi. Kuliah Kementerian Pendidikan. Secara sekolah bismillah ya. Semua sudah diatasi oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang mereka ini ada yang sekolahnya jauh. Perlu transport. Perlu apa. Nah itulah yang kami akhirnya melakukan pendampingan. Melalui beasiswa Karawang Cerdas. Itu di luar yang memang diberikan oleh pemerintah. Melalui dana BOS dan lain sebagainya. Luar biasa. 30-an miliar untuk hanya pendidikan ya. Kalau kesehatan beda lagi. Kesehatan ini kami punya 50 puskesmas. 50 puskesmas kami ini semua sudah seratanya ini mirip dengan rumah sakit. Kita punya pelayanan ponet. Perawatan inap. Jadi puskesmas aku itu punya perawatan inap. Dari 50 puskesmas ini yang sudah terbangun 36 kalau tidak salah. 36 sisa 14. Pokoknya akhir masa periodisasi saya selesai. 50 puskesmas kami ini punya ponet. Punya perawatan. Tujuannya supaya enggak semua orang mau datang ke rumah sakit umum daerah. Karena numpuk semua nanti di sini. Kalau penyakit-penyakit tropis seperti misalnya demam berdarah, apa namanya, tifus, pusing-pusing dikit mual, itu bisa diobati di puskesmas. Jadi artinya peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat, aksesnya dengan masyarakat, itu kami lebih dikatkan. Menarik, menarik. Teh, kalau pembangunan itu ada fisik, ada non-fisik, jiwanya lah ya. Tadi kan kesehatan sudah, lalu pendidikan sudah. Bagaimana dengan pembangunan perekonomian Karawang? Ya, perekonomian ini kan sesuatu hal yang memang harus kita pikirkan. Dari mulai pola penganggaran kami. Karawang ini memang cukup unik. Karena memang dia laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Diakibatkan migrasi orang pindah ke Karawang. Artinya, itu kan harus dipolakan dengan nanti pola anggaran yang dibutuhkan. Menurut aku. Jadi, kalau makin banyaknya penduduk, artinya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan suatu kebijakan, itu pasti makin banyak korelasinya. Betul. Ya, nggak? Nah, yang terpenting adalah, yang pertama dalam pandemi kini, situasi COVID ini harus terkendali. Kalau situasi COVID terkendali, pola penganggaran aku, ini akan lebih bisa dimanfaatkan sesuatu hal yang baik infrastruktur maupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana ekonomi kerakyatannya kita tumbuhkan? UMKM ini menjadi fokus utama kami. UMKM? UMKM ini menjadi fokus utama kami untuk pemberdayaan masyarakat. Baik itu dari segi permodalan. Kalau kami memberikan permodalan, tidak dalam bentuk uang, tapi itu dibantu oleh teman-teman perbankan melalui KUR. Tapi kalau dari kami pemerintah daerah, itu lebih ke arah pendampingan seperti alat. Mereka misalnya pengrajin batik, kita kasih alat batik. Misalnya mereka punya usaha kue, kita kasih oven. Atau mereka punya usaha bengkel, kita kasih mesin las. Kita ada anggarannya di pemerintah daerah, tapi berupa barang. Nah, permodalannya kita koneksikan dengan perbankan. Marketingnya, nah sekarang produk UMKM kami, saya sama Pak Wabup ini juga concern ya, karena beliau memang seorang pengusaha dan memang paham ya. Jadi memang sekarang ini produk UMKM ini udah masuk ke pasar-pasar modern. Jadi kalau misalnya abang bisa lihat, ada salah satu gerai-gerai pasar modern, itu di depan gerainya itu udah ada produk UMKM. Tapi memang dibina dulu sama salah satu pasar modern lah ya, dibina dulu, misalnya dari sekian, kalau nggak salah dulu itu 70 atau 80 UMKM yang kami punya, yang baru lolos seleksi, baik itu dari Bepomnya, dari kesehatannya, dari komposisi gizi dan lain sebagainya, itu baru di akal 20-an. Nah, termasuk-masuk ke pasar kooperasi karyawan. Setidaknya 20 jenis produk asli karawang UMKM sudah dipasarkan. Minimal kita kan membantu, bukan hanya hulunya saja. Hulu kan permodalan. Hilirnya, marketingnya kita bantu. Termasuk-masuk ke kooperasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini harus mengakomodir atau menerima hasil UMKM dari rakyat kami. Benar. Kalau diambil dari luar, yang lokal biasanya kalah ya. Dan itu kan sebenarnya bisa membantu perekonomian. Jadi kita nggak saja bicara perekonomian karawang sebagai industri, mohon maaf, tidak hanya berbicara orang kerja di pabrik. Tapi bagaimana sekarang potensi UMKM dengan kreativitas ibu-ibu di rumah bisa menghasilkan uang. Home industry lebih banyak. Jadi memang menurut aku sih itu yang akan kami genjot. Termasuk juga pariwisata lokal. Jadi kita belajar, saya belajar nih dari daerah-daerah. Jadi memang kalau misalnya pasarnya, mohon maaf, pasarnya orang asing, ketika pandemik semua... Ya, tidur lah terdebut-debut ya. Tapi kalau pasarnya lokal, kayak misalnya orang nih, orang datang misalnya ke... orang pengen datang menikmati pegunungan, orang pengen datang menikmati pantai. Makanya saya pikir, wah kayaknya ini karawang punya potensi wisata. Daerah selatan kami punya gunung, punya curug. Ya punya udara yang menurut aku lebih... ya nggak kalah lah dengan Membang di kota Bandung. Nah itu kita berusaha untuk... hari ini ya, sudah mulai mengganding pihak-pihak swasta atau teman-teman kita yang para investor-investor swasta untuk mereka membuatkan, membuat sesuatulah. Nah Alhamdulillah responnya sekarang tinggi. Jadi di selatan itu sekarang udah pada ke selatan. Itu bisa menjadi salah satu tumpuan bagi pergerakan perekonomian. Ini malah di wilayah sana. Jadi saya pikir, kalau Karawang ini besok bisa kita ambil momentum untuk ekonomi kreatif di Karawang dan potensi lokal para wisata yang kita kembangkan, minimal orang Jakarta mau ke Bandung mampir ke Karawang. Orang Bandung mau ke Jakarta mampir ke Karawang. Perbatasan Subang, Purwakarta, Bekasi, itu kita tarik di Karawang. Sehingga itu akan memajukan menurut saya, peradaban perekonomian di daerah itu minimal. Jadi orang nggak hanya berpikir, orang, wah aku harus kerja di pabrik nggak? Termasuk terakhir, Karawang sebagai lumbung padi. Jadi sekarang ini, kita dalam waktu dekat, kita akan memang mengandang beberapa investor yang akan paparan depan saya langsung untuk membuat pasar induk di sini. Tujuannya apa? Supaya para petani saya bisa menjual berasnya langsung ke pasar induk. Oke, bukan lewat tengkulak. Bukan lewat tengkulak. Sehingga mereka, kalau head kan sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi harga HR yang tertinggi sudah ditentukan, tapi minimal tidak terlalu panjang jalurnya. Dan mereka bisa langsung jual ke penjual. Sehingga mudah-mudahan dengan selisih harga yang bisa mereka ambil, itu bisa mereka sejahtera. Termasuk juga mungkin ke depannya, nggak mungkin ya, memang ini sudah beberapa demplot-demplot, kita mungkin lebih akan fokuskan ke beras misalnya yang organik, atau beras yang rendah, indeks glycemicnya rendah, yang rendah gula. Ada beras hitam juga. Pasarnya buat menengah ke atas. Jadi sebenarnya, ini potensi yang memang kita akan kembangkan. Termasuk terakhir adalah perikanan. Jadi kita punya bandeng, kita punya udang paname, kita punya... Bandeng punya ya? Bukan hanya di Jawa ya? Bukan. Di Jawa Tengah? Bandeng kita ini, tidak kalah dengan Bandeng Semarang. Jadi tanpa duri kita ini, ini memang pendampingan dengan BUMN, dengan perbankan. Jadi nanti mungkin abang bisa kita kirimlah coba ya, nanti abang cobain ya. Boleh dong sekali waktu ke sana, melihat apa namanya, tambaknya gitu, sampai sambil prosesnya. Dan itu memang dibina langsung oleh kementerian, dan juga dibina langsung oleh teman-teman BUMN melalui CSR-nya. Jadi memang aku akan fokus, bagaimana perekonomian itu tumbuh di daerah situ. Jadi orang nggak perlu datang, maaf ya, ke kotanya nggak perlu. Jadi gimana caranya ini bisa tumbuh dan berkembang, sehingga ini bisa menghadirkan dampak ekonomi bagi daerah. Teteh, ada yang sangat strategis menurut saya. Karena jalan tol makin banyak keluar, lalu ini kan ada tol layang, dia 48 ya. Padahal di sekitar 50 menjelang Bandung itu, perlu ada res area yang dikelola PM, udah kayaknya dah. Lalu di situ UMKM diperbanyak. Nah, kita juga sama res area udah bekerjasama. Di res area 57, kita udah ada UMKM kita. Kita bekerjasama dengan res area-res area yang wilayah Karawang. Jadi memang kalau, mungkin kalau kita investasi, tadi res area, ya sebenarnya itu bagus. Cuman kan pertama, kita harus bikin BUMD-nya. BUMD ini untuk nge-link. Yang kedua, permodalannya besar, Bang. Pasti kan beli tanah, kita res area itu kan hanya res area aja, pom bensin dan lain sebagainya. Jadi memang langkah pendek yang kita lakukan adalah kerjasama. Dengan res area-res area bermitra untuk bagaimana produk UMKM ini bisa berjual di situ. Dan itu yang kami lakukan di 57. Baik, luar biasa. Banyak sekali. Tadi disebut di awal, nggak ada prestasi, tapi banyak sekali tribuners dan menonton. Mungkin di sesi pertama, tentang pembangunan Karawang, mulai dari pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan prokonomi, sampai pembangunan jiwanya pendidikan kesehatan, sudah mantap. Di sesi pertama akan kita akhiri. Mungkin ada closing statement dari Tesseli, nanti baru kita sesi kedua, segmen kedua. Terima kasih, Bang. Jadi tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk menginformasikan terkait masalah program-program atau legasi yang memang kami lakukan selaku pemerintah daerah. Pada prinsipnya memang sebuah pola penganggaran, maupun pola kebijakan terkait masalah kebijakan program, ini memang perlu konsistensi, Bang. Konsistensi, perlu kerja sama, kerja tim, khususnya teman-teman dari teman-teman ASN kami, pemerintah daerah Kabupaten Karawang, untuk memberikan karya yang memang bisa kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat di akhir masa periodisasi kami. Bahkan di setiap tahun pun, kami memberikan laporan pertanggungjawaban kepada teman-teman DPRD Kabupaten Karawang. Nah, kami tentunya mengucapkan terima kasih. Jadi, yang namanya pembangunan ini harus berkolaborasi, nggak bisa jalan masing-masing, dan harus memiliki komitmen yang kuat dari semua pihak, nggak bisa hanya pemerintah daerah, termasuk rekan-rekan media tentunya. Saya pikir inilah hari ini kita berkumpul di sini, adalah untuk memperbaiki apa mungkin yang memang salah selama ini bagi dari saya, atau memang apa sebenarnya yang memang harus kami lanjutkan. Dan harapan saya cuma simple sih. Justru setelah saya besok tidak menjadi bupati lagi, pemimpin yang selanjutnya akan mampu melanjutkan sesuatu yang baik dari kami, dan tentunya tidak mengulangi kesalahan apa yang kami lakukan pada hari ini. Luar biasa. Tidak semua orang berpikir jauh ke depan, kayak gitu ya, pemimpin visioner. Terima kasih, Tenseli. Terima kasih, saya selalu. Di segmen pertama, terima kasih. Sukses.